Hai bertemu lagi bersama Twitter channel pada kesempatan kali ini saya mau cek gelodokan yang baru ditempati koloni sekitar tiga hari yang lalu itu ada koloni datang masuk ke gelodokan kedudukannya ada di bawah tuh tetapnya sama yang satunya lagi gelodokan yang sudah lama ditempati sekitar sebulan lebih ya kedudukannya ada di sini itu kedudukannya satu nanti mau saya lihat sudah seperti apa koloninya semoga perkembangannya baik ya sekarang kita lihat yang baru masuk tiga hari yang lalu kita turun ini koloninya sepertinya lebah pekerjanya sangat banyak sekali coba kita lihat dari dekat itu kelihatan koloninya aktif sekali kelihatannya benar sekali tuh lebahnya dan sangat aktif dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe klik dan share ke teman-teman sosial media kalian agar channel ini bisa berkembang dan supaya tidak ketinggalan konten selanjutnya silahkan diklik tombol loncengnya nanti setelah kira-kira satu bulan atau satu setengah bulan kita pindah ke kotak budidaya ini memang duduk cadangan siapa tahu ada yang pecah koloni atau ada koloni datang atau mungkin ada yang kabur atau apa kita harus pasang cobakan di sekitar tempat lebah-lebah kita seperti yang depan ini ini juga lebah datang sendiri ini ini sekitar satu bulan lebih coba kita lihat dari dekat kita lihat sudah seperti apa koloninya itu ada kecoak yang bikin enggak petah ini sudah waktunya dibersihkan sudah kotor kecoaknya lagi ini sudah dibuang ini juga kotor kan ya ini tempat apa itu larva kupu ini harus dibersihkan kalau minyak gasip biasanya kecak itu yang bikin apa itu kalau ini kabur kita lihat kita lihat hai 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 nih ada larvanya ulat nih karena kupu ini banyak sekali ini ini harus bersihkan nih paling tidak tiga minggu paling lama hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kadang-kadang kotak itu dimasuki sama cecak atau kecoak seperti tadi itu dengan perawatan rutin sekitar 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa mengontrol keadaan koloninya seperti ini koloninya bagus sehat di samping itu juga kotak selalu bersih demikian nur cara kita merawat koloni api cerana semoga video ini membantu dan bermanfaat terima kasih banyak